Sebanyak 19 aliansi relawan Malang Raya yang tergabung dalam AREK 2 atau aliansi relawan kemenangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 menggelar deklarasi dan konsolidasi Jelang Pemilu 2024 pada Senin 15 Januari 2024 bertempat di Gor Ken Arok, Kota Malang Pada gelaran ini, mereka menargetkan pasangan Prabowo Gibran meraih suara minimal 60% di Malang Raya maupun Jawa Timur Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota Tim Kampanye Nasional atau TKN Capres Cawapres nomor urut 2 Yuliani Perempuan pendiri forum Majelis Taklim ini mengajak seluruh elemen pendukung agar bekerja maksimal untuk merealisasikan target perolehan suara Dan Alhamdulillah pada sore hari ini dengan 19 aliansi yang bergabung di sini saya yakin satu putaran pemenangan Prabowo Gibran akan terrealisasi dan insya Allah akan diijabahkan Allah ini keyakinan saya karena apa, kalau sudah basis-basisnya ini sudah kita kuasai disini insya Allah dengan semangatnya dari kawan-kawan di Relawan ini apalagi ini saya mendengar sendiri bahwa ini adalah hasil dari upaya kemandirian inilah yang luar biasa yang kita dari TKN mengapresiasi apa yang sudah menjadi kerja keras dari Relawan Aliansi ini semoga diikuti oleh daerah-daerah yang lain Bendahara Arek II Yaakub mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menjadi wadah untuk mengumpulkan para Relawan yang bertujuan untuk memenangkan Prabowo Gibran menjadi Capres dan Cawapres tahun ini Relawan adalah berjuang mati-matian ketika punya satu tujuan yaitu ingin menginginkan Prabowo Gibran untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden jadi kita bergerilya sampai pagi siang malam tapi itu satu tujuan yang sama kegiatan ini dihadiri seribu lebih masyarakat dari seluruh Malang Raya Dari Kota Malang, Zandra dan Diak melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!